Sebelum menikah hingga menikah namun belum punya anak, Fitri Tropika laris manis di layar kaca. Sekarang ketika sudah punya dua anak serta kebutuhan yang tentu saja bertambah, ia malah tak terlihat muncul di acara-acara. Pada kondisi ini, Fitri Tropika dianggap sudah tidak laku dan kalah saing. Ketika tak sedikit yang berpikiran demikian, Fitri buka suara. Anggapan bahwa dirinya sudah tersisi dari panggung hiburan, diakui sekarang dirinya sedang banjir tawaran endorse namun di sosial media. Gara-gara pilih kerjaan di sosial media, Fitri Trop kesampingkan tawaran TV. Lebih dari itu, ia memilih kerjaan di sosmed lantaran bisa punya waktu dengan kedua buah hati. Fitri Trop lebih memilih habiskan waktu mengurus buah hati daripada terjebak dalam perjalanan menuju lokasi syuting yang kerap diwarnai kemacetan hingga proses syuting yang cukup menyita waktu dan tenaga. Popularitas Fitri Trop belum mereduk, malah makin bersinar tapi di panggung sosial media. Sementara di layar kaca, nampaknya mulai sedikit diabaikan. Lantas benarkah penghasilan Fitri Trop menerima endorse lebih menggiurkan ketimbang tampil di acara televisi? Alhamdulillah, orderan jangan terus. Hanya waktu bersama buah hati yang terjaga, Fitri Trop pun punya kesempatan dengan sang suami. Apalagi Irfan Hanafi pun kerap tampil bersama sang istri dalam konten di sosial media. Dan pasangan ini nampaknya banjir tawaran endorse. Bi, tolong. Nampak kompak, Fitri Trop dan suami kerap berseberangan perihal konsep video endorse. Meski begitu, selalu ada jalan tengah alias solusi yang tercapai. Lantas benarkah sang suami malah yang selalu mengalah dan terima ide Fitri Trop? Ataukah Irfan malah buat konten sendiri? Punya waktu bersama, buah hati dan suami seraya kran pemasukan terus mengalir. Tentu saja membuat Fitri Trop bahagia. Pun kini dirinya makin bahagia lantaran bisa menemani buah hati melewati ibadah puasa yang akan segera dimulai.